Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas fitur-fitur menarik dan berguna di MIUI 12 yang jarang orang ketahui. Oke, jika teman-teman suka dengan konten-konten seputar teknologi dan gadget, jangan lupa ragu langsung aja klik tombol subscribe di channel ini. Fitur yang pertama yaitu Ultra Battery Saver. Cara untuk mengaktifinya gampang banget. Di sini kita tinggal masuk aja di Control Center. Kemudian di sini kita klik icon Ultra Battery Saver. Nanti untuk tampilannya akan berubah seperti ini guys. Dan di sini tulisannya baterai saya akan bertahan hingga 64 jam 51 menit. Bisa tahan lama banget ya. Oh iya, dan fitur ini sangat berguna terutama saat dalam situasi emergency. Misalkan saat mati listrik atau kita sedang mendaki gunung guys. Di sini kita juga dapat menambahkan aplikasi-aplikasi yang mungkin kita butuhkan. Di sini kita tinggal klik aja dan kita pilih aplikasi yang kita butuhkan guys. Oh iya, dan untuk keluar dari mode Ultra Battery Saver, kita tinggal klik aja icon keluar yang ada di pojok kanan atas. Yang kedua yaitu Floating Window. Saya suka dengan fitur ini karena dapat menjalankan dua aplikasi secara bersamaan. Cara mengaktifkannya mudah banget. Saat ada notifikasi, di sini kita tinggal tarik aja ke bawah guys. Dan nanti akan menjadi floating window seperti ini. Kita bisa menjalankan aplikasi WhatsApp di atas aplikasi lain seperti YouTube, Instagram, ataupun saat kita bermain game. Untuk kecilin ukurannya, kita bisa langsung aja arahin aplikasinya ke pojok kanan atas atau pojok kiri atas. Sebenernya untuk aktifin floating window, kita bisa masuk di recent apps. Lalu di sini kita tap aja untuk ke aplikasinya. Kemudian di sini nanti akan ada pilihan floating window guys. Tapi sayangnya di HP saya untuk fitur ini masih ngebug. Yang ketiga yaitu Power Monitor. Fitur ini sangat berguna kalau kita suka main game. Dengan fitur ini, kita bisa memantau FPS saat bermain game guys. Kemudian kita juga bisa memantau suhu HP. Dan kita bisa memantau RAM yang sedang digunakan itu tinggal berapa. Di sini kita juga bisa meminimize dan juga mengatur-atur untuk posisinya kita letakkan di sebelah mana. Agar tidak mengganggu saat kita bermain game. Untuk mengaktifkan, kita masuk di setting. Kemudian kita masuk dulu di tentang ponsel. Di sini nanti akan ada versi MIUI. Kita tap-tap beberapa kali hingga muncul Anda sudah menjadi developer. Kemudian kita kembali dan kita masuk di setelan tambahan. Kemudian kita scroll di paling bawah. Di sini nanti akan ada opsi pengembang. Kemudian kita scroll di bawah. Kita cari namanya Power Monitor. Di sini kita tinggal klik dan kita bisa langsung pilih start guys. Nanti untuk Power Monitoringnya akan berjalan secara otomatis. Selanjutnya yaitu Game Turbo. Dengan fitur Game Turbo, kita bisa memilih opsi mode game. Di sini ada mode Balance dan mode Performance. Katanya sih kalau kita pilih yang mode Performance, untuk performa HP kita akan menjadi naik. Selain itu di sini terdapat banyak shortcut untuk memperlancar pergamingan kita guys. Di sebelah kiri juga terdapat icon aplikasi. Jika kita klik, nantinya akan memunculkan floating window. Yap, di sini kita bisa bermain game sambil memantau sosial media kita. Oh iya, jika tampilan Game Turbo teman-teman tidak sama seperti punya saya ini, teman-teman bisa update Game Turbo-nya terlebih dahulu. Untuk video cara update-nya nanti akan saya taruh di atas video ini. Untuk mengaktifkan Game Turbo, di sini kita masuk di setting. Kemudian fitur spesial, nanti di sini akan ada Game Turbo. Fitur selanjutnya yaitu kotak alat video. Fitur ini hampir sama sih dengan Game Turbo. Namun, untuk fitur ini akan hanya muncul saat kita menonton video. Di sini akan ditampilkan shortcut aplikasi-aplikasi guys. Dan saat kita klik, nanti akan muncul floating window juga. Di sini juga terdapat beberapa shortcut guys. Ada record, kemudian ada screenshot, ada cache. Dan yang paling saya suka yaitu fitur play sound. Jadi saat kita aktifkan play sound ini, nantinya untuk layar HP kita akan mati, namun untuk sound atau suaranya itu masih tetap bunyi. Untuk mengaktifkan fitur ini, kita masuk di setting, kemudian fitur spesial, dan di sini kita aktifkan untuk kotak alat video. Kita bisa memilih untuk letak shortcut-nya, mau di kanan atau di kiri. Dan di sini kita bisa mengatur untuk kotak alat video ini bisa muncul di aplikasi apa saja. Selanjutnya ada ruang kedua. Dengan fitur ini, HP kita akan memiliki dua ruangan guys. Di sini untuk file dan aplikasi-aplikasi di ruang pertama tidak akan muncul pada ruang kedua. Fitur ini bermanfaat jika kita ingin meminjamkan HP kita ke adik atau ke anak teman-teman, agar file-file atau aplikasi kita tidak bisa diakses. Atau mungkin ruang pertama di sini bisa kita pakai untuk daily driver, dan ruang kedua di sini bisa kita pakai untuk kerjaan kita. Jadi agar tidak tercampur. Selanjutnya ada fitur mode mudah. Dengan mengaktifkan mode mudah, untuk tampilan HP kita nanti akan menjadi lebih simple guys. Di sini untuk font dan icon aplikasi akan otomatis menjadi gede-gede dan menjadi simple seperti ini. Untuk mengaktifkannya, kita masuk di setting, kemudian fitur spesial, dan kita masuk ke mode mudah. Di sini kita tinggal aktifkan saja. Fitur selanjutnya, kecepatan jaringan. Sebenarnya ini fitur kecil sih, tapi saya cukup suka dengan fitur ini. Dengan mengaktifkan kecepatan jaringan, kita bisa memantau kecepatan jaringan internet kita. Berapa MB per sekund untuk kecepatan jaringannya itu. Untuk mengaktifkannya, kita bisa masuk di setting, kemudian tampilan, pusat kontrol dan layar notifikasi, kemudian kita aktifkan untuk kecepatan koneksi. Fitur selanjutnya ada sembunyikan notch. Mungkin dari teman-teman ada yang risih dengan tampilan notch di HP. Bisa cobain fitur ini. Untuk mengaktifkannya, kita bisa masuk di setting, kemudian tampilan, pusat kontrol dan layar notifikasi, kemudian di sini kita pilih sembunyikan notch. Dan kita bisa langsung pilih saja guys. Bisa menyesuaikan saja sih dengan kebutuhan teman-teman. Fitur selanjutnya ada pembersih speaker. Fitur ini bermanfaat untuk membersihkan speaker kita guys. Mungkin di speaker teman-teman kemasukan kotoran atau ada sesuatu yang sedang menyumbat. Jadi teman-teman bisa aktifkan saja untuk pembersih speaker, agar speakernya bisa kembali bersih dan normal. Untuk mengaktifkannya, kita bisa masuk di setting, kemudian setelan tambahan, kemudian di sini kita bisa pilih pembersih speaker. Nanti kita tinggal aktifkan saja dan dia akan menyala secara otomatis. Oke, itu untuk 10 fitur menarik dari MIUI 12. Mungkin dari teman-teman yang mengetahui fitur tersembunyi lainnya, bisa langsung saja drop di kolom komentar, agar kita semua bisa tahu guys. Like video ini jika bermanfaat, dislike aja kalau tidak bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.